Intro Hingga Minggu 11 April 2021, sejumlah gempa susulan terjadi di wilayah Malang. Menurut Kepala Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Karangkates, Kabupaten Malang, Makmuri, hingga saat ini sudah ada 9 kali gempa susulan. Gempa susulan itu terjadi di Laut Selatan, Kabupaten Malang. Sejumlah gempa susulan dikhawatirkan masih akan terjadi. Warga diimbau mengecek kembali kondisi bangunannya. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono melalui akun Twitternya menyebutkan gempa kali ini menjadi alarm bagi masyarakat di Selatan Jawa Timur, seluruh Selatan Pulau Jawa hingga Bali untuk mewaspadai aktivitas zona kegempaan di wilayah ini. Menurut Daryono, hampir tiap 2 bulan ada gempa di kawasan Selatan Malang. Catatan sejarah menunjukkan kawasan ini pernah mengalami gempa merusak, diantaranya pada 1896, 1937, 1962, 1963, dan 1972. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi Andiani menjelaskan, kawasan Selatan Jawa Timur tersusun atas batuan berumur tersier yang terdiri dari batuan sedimen, karbonat, dan vulkanik, juga batuan vulkanik dan sedimen berumur kuarter. Getaran gempa bumi akan terasa lebih kuat pada batuan muda atau kuarter yang bersifat urai dan tidak terkompaksi serta memperkuat efek guncangan gempa bumi. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyatakan evakuasi harus dilaksanakan karena BMKG mengeluarkan peringatan cuaca buruk untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Ada warning dari BMKG dikhawatirkan wilayah Malang, Lumajang, Beritar itu hujan lebat hari ini. Kita khawatir kalau ada dari efek gempa kemarin atau susulan yang tadi masih 5,3 skala Richter, lalu hujan lebat dikhawatirkan ada. Ini kekhawatiran BMKG ya, warning kepada kami. khawatir ada banjir bandang, khawatir ada yang longsor. Oleh karena itu, semua yang ada pada proses ketinggian tertentu dan kemiringan lahan tertentu diharapkan sudah bisa melakukan evakuasi diri atau mereka berkenan untuk dievakuasi bersama-sama.